Tapi sadari betul Teteh yang namanya suami biar dia hebat ada begonya Coba sore-sore berantem dia katain kunyuk, eh begitu malem kunyuk dia pake juga Ya kan, ya kan Begitu ditanya, malam tadi aja ngomong kunyuk, sekarang aja ngomong yayang-yayang Suami ngeles lagi, ya bagaimana emang cuma ada sekunyuk-kunyuknya Gini, saya mau ceramah ini, kelihatannya padahal mah lagi nyari duit Jujur aja Teteh, tapi jangan bilang-bilang Kalau ada ustaz ceramah, itu kan ada bahasa ustaz ceramah itu malekat pada datang Kiai ceramah, malekat pada datang Kalau saya yang ceramah, bukan malekat doang, setan juga pada nyusul Jadi mohon maaf barangkali kalau ucapan saya kurang pas, kurang format, kurang pas Saya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf Karena saya bukan ustaz beneran Disebut ustaz punya murid, disebut Kiai punya santri Saya enggak, saya baru punya dua, parto sama Eko Emang masih ingat yang dari dulu, parto sama Eko Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Komisi 10, Eko Ya, kayaknya di dalam dia ada gang sembako apa Yang satu lagi, parto yang jadi dalam di OPJ Nah, saya bagian muter-muter kemana-mana, ya termasuk ceramah di sini Keliatannya ceramah padahal, ya lagi nyari DP Ninja Saya mohon maaf sebelumnya Biasanya tukang ngomong, salahnya di omongan Tukang nulis, salahnya di tulisan Orang megang komen, suka salah komen, bener Jadi akhirnya gara-gara salah banyak bermasalah Mudah-mudahan pembicaraan saya tidak bermasalah Asal jangan kelamaan aja Takutnya kalau ceramah kelamaan gitu ya, rada ngawur Gini, dengerin dulu Dengerin dulu Udah makan belum? Udah makan belum? Bareng ya? Bareng ya? Teteh senang banget, Teteh Masih saudara juga ya, Teteh? Tabu undangan Saudara? Oh, biasanya suka nyiapin bungkus Tenang, disini mah panitiannya sigap, Bang Haji Oh gitu? Uh, nyampe sini aja sih, mana kopi, mana rokok, mana ceruk, mana apel, mana kue Udah disiapin Mana belum? Bentar, kali pulang di Indus ini memang Itu pisang ada? Ah, pisang Makanya saya di kandang 17 di Ragunan Belum pernah yang mesti dileparin pisang itu belum? Belum Itu buat punyuk sih Gini Ini Adinun nasihat Agama itu nasihat Jangan pakai eho, A Jangan pakai eho, biasa, Pak Agama itu nasihat Siapapun yang bicara agama Pasti yang keluar nasihat Dari siapa? Murid dari gurunya Guru dari gurunya Gurunya dari guru-gurunya Jangan bisa sendiri ya Anak dari bapaknya Bapak dari bapaknya 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 dari bapaknya Bapaknya-bapaknya dari bapak-bapaknya Jadi sekarang Kita nikah ini Bukan pertama kali kita Dari zaman orang-orang tua kita Orang-orang tuanya Orang-orang tuanya Itu udah ngalamin nikah Sehingga netes Jadi kita Jadi apakah yang disebut nikah itu Adeku sayang Siapa namanya? Adek hintan sama Kang Adi Apakah yang disebut nikah itu Nikah itu adalah Enak Jadi yang disebut nikah itu adalah Enak Nanti dingin Nanti kedinginan Oh ya Oh dinginan kisut Jadi yang disebut nikah itu Adalah enak Di antara sekian ibadah-ibadah-ibadah Yang paling enak ibadah adalah nikah Kenapa enak? Duduk di pelaminan enak Besok Waktu ijab kobul enak Disaksikan orang tua Sedih-sedih Tapi enak Ya Malam duduk ke pelaminan Enak Abis itu masuk ke kamar Enak Keluar dari kamar juga Enak Berarti nikah itu adalah Enak Ini aja Susah-susah amatnya nih Jadi di antara sekian banyak ibadah-ibadah-ibadah Salah satu ibadah yang paling enak adalah nikah Coba bayangin Di tempat suasana seperti ini Dua pengantin itu berbunga-bunga Bener Teteh udah ngalamin dong Ya kan? Udah ngalamin yang namanya nikah Enak gak kira-kira? Enak Enak Walaupun duduk di pelaminan capek Tapi capeknya enak Ya? Ya mak Ya mak Ngalamin kan ya kan? Masuk kamar Matiin lampu Walaupun gelap-gelap juga Enak Ketempo Bener itu Sampai kalaupun pagi ada yang terasa sakit Sakitnya itu gara-gara Enak Jadi nikah itu adalah Enak Makanya orang yang gak mau nikah Berarti dia belum tahu yang enak-enak Ya Teteh Cuman catatan Kadang-kadang enak-enak-enak Ada juga gak enaknya Bener Tapi kalau mau akatika besok enak Perasaan tuh dari si mungu yang lalu Bikin undangan tuh udah enak Berbunga-bunga Girang aja Ya mak Mak ngerti gak saya Mak bahasanya Sunda apa? Bahasanya Sunda Oh Melayu juga Mohon maaf mak saya bahasa Sunda ngilang Yang halus-halus gak bisa Jadi kalau saya ngomong Sunda Mohon maaf ya mak gak bisa ya mak Ngomong Indonesia juga papa kan Yang jelas kenapa ma liatin saya Karena saya tahu Ada aku di hati kamu Dan kenapa juga kamu nunggu aku Karena ada kamu di hati aku Hati aku hati kamu Hati-hati motor hilang Ya Yang disebut enak-enak-enak itu Yang jadi ujungnya dia akan punya rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmat Bagaimana memiliki rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmat Yang landasan tauhidnya La ilaha illallah Muhammadur Rasul Lihat orang tua kita Ayo kalau kita mau belajar Buat intan Kalau kita mau belajar rumah tangga Belajarnya jangan rumah tangga artis Capek Artis nikahnya mewah di luar negeri Dimana-mana Dua-tiga bulan Lepas Ngeri gak? Gayanya gaya orang tua aman Kalau kita mau punya suami besok Rumah tangga udah jalan Jangan tiru gaya hidup artis Capek Wuuu Malam pertama ke Bali ke luar negeri Sampai Lupa dia Malam-malam berikutnya Kemalaman? Ya Tapi kalau kita lihat gaya orang tua kita Lebih kepada syukurnya Cakep Yang disebut Sakinah mawad dawar rahmah Ingat landasan tauhidnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gak penting Kaya Bener Tapi perlu Ya Lihat orang tua kita Yang dia cari adalah Barokah Bukan kaya Banyak kok orang kaya Rumah tangganya berantakan Gak jaminan dong Berarti duit Bener Banyak kok orang yang punya mobil mewah Dia lebih sayang mobil daripada istrinya Bener Makanya orang tua kita Dulu yang patut kita tiru Yang pertama tauhidnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kata kiyai La ilaha illallah Allahu aliyun amman siwa Allah maha kaya Semua mahluk butuh Allah Hewan butuh Allah Tumbuhan butuh Allah Kita manusia butuh Dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah Lihat orang tua kita Gak ukuran kaya Tapi barokah Kata kiyai Al-Farokah tuziya Adatul pilkhir Berkah itu Nambah-nambah Ya Lihat orang tua kita Rajin Maka kain sarung Berkah Sebab kain sarung itu Banyak fungsinya Ya Bisa buat sholat Kain sarung Bisa buat mandi Bener Zaman dulu Orang mandi Gak banyak Maka handuk Mandinya dikali Di sungai Dipakai kain Sarung Tuh Sholat Andukan Saking Full fungsinya Banyak fungsinya Kadang-kadang kita nyari Emak di dapur Gak ada Di kamar Gak ada Eh lagi ada di kain sarung Dan rata-rata Orang tua kita Dulu bilang Rajin-rajin Maka kain sarung Mudah-mudahan Kang Aldi Nanti rajin Maka kain sarung Sebab kata Kiai Rajin-rajin Maka kain sarung Kalau laki-laki Rajin Maka kain sarung Insya Allah Anaknya Banyak Coba lihat Bapak saya Maka kain sarung Anaknya Gak tanggung-tanggung 13 Iya kan Ibu saya pun Disarungin sama Bapak Saking hebatnya Bapak Bener Tuh Ayo Masukah gak nyuci kain sarung Ya kan Tau-tau Emak udah di dalam kain sarung Gak bisa keluar Orang tua kita Dulu begitu Rajin-rajin Maka kain sarung Makanya Anaknya banyak Awas Jangan bangga Ibu Maaf nih Dulu Orang tua kita Enggak sekolah tinggi Enggak duit banyak Nenek kita Enggak termasuk Orang berpangkat Enggak hebat Tapi dia punya anak Pada punya pangkat Pada hebat Cakep gak itu Bapak gak sarjana Tapi anak sarjana Hebat mana Hebat Bapak Tidak sarjana Tapi mampu Menjadikan anak-anaknya Sarjana Bapak gak kaya Anak kaya Hebat mana Hebat Bapak Hebat Emak Emak Bapak gak kaya Tapi dia mampu Menjadikan anak-anaknya Jadi orang kaya Cakep gak Ibu saya Anaknya 13 Enggak tanggung-tanggung Padahal Maaf Enggak kaya Enggak punya gaji Enggak punya Biaya perbulan berapa Tapi sanggup Anaknya 13 Makanya meninggal Satu aja gak marah Biasa aja Banyak sisanya sih Masih sisa 12 Mati lagi Satu santai aja Masa cuma senyum-senyum Enggak ada aja Urusin Hebatnya orang tua dulu Maaf Sekarang kita udah punya duit Pinter Punya gaji Punya rumah Bahkan punya duit Perbulan berapa Punya anak Dua Ayo Coba punya anak dua Mati satu Tinggal Mati lagi Satu Habis Bikin lagi Wah udah kering Udah gak ada airnya Kan udah tua Tapi orang tua kita dulu Anaknya rata-rata banyak Paling dikit 7, 8, 9, 10 Ibu saya Anaknya 13 Sisa 9 Yang 5 itu Meninggal Karena waktu makan Rebutan Pagi-pagi Makan berebut Keinjak Mati satu Ntar siang Makan lagi Rebutan lagi Mati lagi satu Akhirnya Akhirnya Sisa 9 Punya anak 9 Satu aja Jadi orang Aman gak Aman Apalagi punya anak 9 9 Ada yang jadi pejabat Ada yang jadi Kiai Ada yang jadi pengusaha Ada yang jadi petani Ada yang punya lahan Kira-kira Kira-kira aman gak orang tua Makanya bener Kata orang tua Nanti kalau anak Udah gede Bapak tuh tinggal begini Karena apa Dari masih kecil Abis-abisan orang tua Melain anak Bener bu Coba apa ibu Kenapa saya bilang Abis-abisan Melain anak Waktu ngeden Ada gak setengah-setengah Ngeden Kadang-kadang bayi belum keluar Yang kuning nyusul Saking kekencangan Nah kalau dua-duanya bayi Itu namanya kembar siang Kalau yang satu Dari depan Yang satu dari belakang kuning Itu disebut kembar tokai Eh boleh-boleh Boleh dirasa-rasa Emah waktu Ngelahirin sakit gak Waktu ngeden Sakit gak Sakit Tapi resep Ya katanya sakit Tiap tahun beranak mulia Lempangan itu Ibadah Bener Makanya maaf Neng Intan Kalau ibarat kata Punya suami Jangan dikerasin Jangan digalakin Baikin aja Punya suami hitam Gak usah dikatain Ya gak usah bangun malam Berdoa ya Allah Putihkanlah suami saya Gak usah biarin dia hitam Yang penting Ujungnya lancip Ujung pemikirannya Gak apa-apa Suami kita hitam Yang penting Ditepak Jangan ngebul Kalau suami emak Ditepak ngebul Berarti udah separoh oncom Biarin Memang sudah begitu Laki-laki itu Untuk dinikmati Bukan untuk dipandang-pandang Tapi kalau wanita Untuk dipandang Baru bisa dinikmati Bener Gak mungkin merem Ngetiah akhirnya Makanya kalau mau belajar Rumah tangga Rumah tangga yang Sakinah mawad dawar rahmah Itu rumah tangganya Orang-orang tua kita Gak jadi jaminan Kayak Tapi barokah Mana bukti barokah Ini Sehat Panjang umur Itu Banyak orang kaya Hebat Tapi umurnya Nyampe Makan ya Teteh Sampai sekarang Gak kaya-kaya Gak apa-apa Emang miskin Sudah kompak Sama kita Jangan maksa Pengen kaya Gara-gara hidup Susah Gak kuat Akhirnya melintir Akidahnya Oh minta sama Tuhan Lama Akhirnya dia minta sama setan Bininya pulang Di serundung Bin lilin Suaminya keluar Asal ada tembok Kosot-kosot Yang kasihan Itu tembok Belum diaci Mujurnal tajem Gitu Kosot Akhirnya Abis Duit Gak punya Abis Berdarah-darah Karena Maksa Pengen Kaya Tapi La ilaha illallah Allahu Ghaniyun Amman Siwa Allah Maha kaya Semua Makhluk Butuh Allah Makanya Tadi itu Boleh ketawain Tapi Pikirin Pusing La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allah Maha kaya Makanya Kenapa Tiba-tiba Papanya Bukan orang kaya Gak usaha Gak hebat Tapi Kau anaknya Jadi orang hebat Karena kekuatan Doa Bapaknya Bisa jadi Kita panjang umur Sampai sekarang Silaturrahmi disini Bisa jadi Bukan doa kita Doanya Almarhum Almarhumah Ibu bapak Kakek nenek kita Neneknya lagi Neneknya lagi Dia udah doain buat kita Allahumma ja'ala Allah Dia pengen Anak-anaknya Sekarang kan kita Jadi orang tua Dulu Sebelum jadi orang tua Perlu jadi anak Bener Waktu kita jadi anak Kita pasti punya orang tua Dan sekarang Kita udah ngerasain Jadi orang tua Dan punya Anak-anak Jadi muter disitu-situ aja Makanya begitu Kata Kiyai Kata Kiyai gitu Siapa orang yang menghormati Ibu bapaknya Nanti dia bakal dihargai Dan dihormati Anak cucunya Siapa orang yang sering kirimin doa Buat ibu bapaknya Nanti dia bakal rajin dikirimin Doa sama anak cucunya Siapa orang yang berbakti Kepada ibu bapaknya Nanti dia punya anak Cucu bakal berbakti Kepadanya Biru aba Akum tabirukum Abena hukum Kata Kiyai gitu Ya Udah capek belum Udah capek belum Saya tanya kira-kira Buru-buru banget Saya menghabis dari lokasi syuting Ngeri nanya ya Maaf Itu kelemahan saya Nggak ditanya kok ngomong Kasian banget ya Siapa orang yang doain Mah bapaknya Nanti dia bakal didoain Sama anak cucunya Hari ini Kita sudah jadi Dan menyaksikan sama-sama Besok ya Besok ya Besok ya Sama-sama kita saksikan Sama-sama kita ikuti Akadika Ijab kobulnya Antara Teh Intan dengan Kang Ali Berarti kita ngalamin Jaman-jaman Teh Intan sama Kang Aldi Sekarang Kita udah merasa Bahwa kita udah tua Bener Teteh Lihat Teteh Orang-orang tua dulu Itu sopan Santun Nggak banyak ngambek Nggak banyak marah Maaf ini Kenapa saya bilang Ayo kita pelajarin Rumah tangga Rumah tangganya orang tua kita Aman bangun malam Pegang tasbe Ya Pegang tasbe Pagi ngitung tasbe Siangnya Nyeklin tasbe Zikir pegang tasbe Ampe Duha Tasbe Kita beda Mau tidur Nyari HP Bangun tidur Lihat HP Bener Mau masak Pegang HP Mau belanja Pegang HP Dengerin ngaji HP Yang selawat HP Yang cerita Yang azan Bisa jadi HP Yang duluan masuk syurga Orang tua kita Enggak Makanya buat Intan Kalau nanti Kang Aldi marah Jangan digalakin Empuk aja Aak Aak Ini Aak aja Abis Sampai pagi Seharian Aak Bener Bener Coba bukti orang tua kita dulu Punya suami galak Jangan dilawan Pakai mulut Sadar kata intan bahwa semua laki-laki keluar dari rahim perang jadi kalau punya suami galak angkat aja roh pelan-pelan kembali ke tempat asam keluar dari sini maka kembali lah kesini ulanglah aman aman coba ngopi marah-marah gitu deketin aja ada apa eh masakan masakan bagaimana angkat kembali ke tempat asam kau keluar dari sini maka kembalilah kesini habis selesai bocah ketawa baik orang tua kita tuh paling aman nyaman ngurusin orang anak segitu banyaknya aman maaf makanya belajar hidup susah bukan berarti kita pengen susah mendingan belajar susah nanti senang bahagia hati bener dari kita belajar senang mentoknya susah sakit nggak sakit hati makanya orang tua kita dulu enggak maksa pengen kaya nah sembayangnya bener lihat suami kalau sembayangnya romannya agak males ingetin istri Bagaimana caranya Oh subuh dia nggak bangun ya kan tarik spraynya Hai belum bangun juga tarik kasurnya belum bangun juga lebih karpetnya terus aja masukin bantal mukanya aman aman bangun kalau yang perpunyai istrinya ngerti suaminya tidur biarin dibangunin nggak bangun juga jangan marah ambil Quran bacain yasin banget jangan-jangan digalakin dan juga udah bersyukur dapatnya ganteng bersyukur bahkan jangan kebengatan girang kalau punya suami ganteng pikiran takut di keluar di caplok cabai-cabean diambil orang ya makanya bapak kita enggak ganteng-ganteng banget zaman dulu aman Hai iya teteh coba punya suami ganteng pikiran nggak cari yang biasa-biasa aja yang orang juga enggak begitu kegoda banget gimana cara ngetesnya supaya aman enggak diambil sama cewek lain hujan gede petir gede-gede bawa ke lapangan begitu rep juder petir aja nggak nyamber apalagi orang biarin 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 jangan digalakin biarin jadi kuncinya ringan kenapa disebut nikah itu enak yang pertama boleh nikah itu sah dikatakan nikah itu besok ma disebut sah nikahnya yang pertama apa yang bikin sah nikah menurut versi pelawa sah nikah itu pertama sama-sama orang boleh nikah boleh kalau yang satu orang yang satu lagi di di pohon tidak sah nikahnya ya artinya apa istri mengurangkan suaminya suami mengurangkan istrinya anggap orang sebab kadang-kadang rumah tangga begitu marah yang keluar bukan bahasa orang enggak sedikit suami ngomong monyet ada itu di tempat saya saking keselnya kunyuk gitu bahkan ada anjing saking nggak kuat nahan emosi memang suaminya galak keluar bahasa binatang bukan bahasa orang tapi sadari betul teteh yang namanya suami biar dia hebat ada begonya coba sore-sore berantem dia katain kunyuk eh begitu malem kunyuk dia pakai juga ya kan ya kan begitu ditanya malam tadi aja ngomong kunyuk sekarang aja ngomongnya yayang-yayang suami ngeles lagi ya bagaimana emang cuman ada sekunyuk-kunyuknya suami galak ada kalahnya coba teteh besok kalau berantem sama suami jangan di depan rumah satu malu sama tetangga dua kurang seru ajak masuk ke dapur baru dia tahu ada ada piring-piring terbang ada kenceng-kenceng terbang ada penggorengan ada gelas terakhir rak piring mental pasti kita lebih seru kalau ngerti suami kita larinya dari dapur coba ada laki-laki teh biar dia kata hebat ada ada kelemahannya karena itu tadi semua laki-laki keluarnya dari rahim perang tuh hidupkan cuman tiga kita keluar dari lobang lahir kita kita rumah tangga bunda mandir masuk ke lobang eh begitu kita mati besok dimakamkan ke dalam jadi hidup cuman dari lobang ke lobang dong habis makanya banyak teteh suami kita kejeblos di lobang-lobang gula batang liang-lobang ya coba deh makanya maaf ini maaf teteh maaf ini rumah tangga yang sakinah mawadawarohma yang istrinya nggak banyak ngomong tidak ada lain cuman mangga mangga eh karena resikonya wanita gitu ada yang pagi kerja sore kerja nggak selesai sampai disitu malam masih dikerjain juga capek nggak berarti jadi perempuan makanya perempuan saya yakin semuanya masuk syurga Amin sebab kalau saya bilang perempuan masuk neraka saya khawatir saya juga keluar dari lahim perang istri saya juga perang mertua saya juga perang nenek saya juga perang mudah-mudahan perempuan semua masuk syurga Amin Bagaimana sakitnya ngelahirin Bapak mati ngaro doang iya kan ibu tuh belum mualnya belum menuju bulan belum ngelahirin Masa Allah ngelahirin sampai ada megang tiang gitu Oh tiangnya menggetar ada yang ngelahirin megang baju suami baju suami abis kajinya pada putus suami biar dia pintar ada begonya kelihatan teteh istrinya yang ngelahirin dia yang ngedeng ngikut padahal suami tinggal enaknya doang bener teteh yang capek mau belum lagi dimarah-marahin belum lagi ngidam waktu ngidamnya pengen makan mangga nggak punya mau beli nggak punya duit lihat pohon belum buah belum berbuah ada punya tetangga akhirnya nyolong akhirnya ngilir nyamping santu mungkin hanya boleh nyolong capek nggak kira-kira jadi cewek capek makanya mudah-mudahan mama kita masuk syurga Amin teteh kita nenek kita mudah-mudahan calon bidadari-bidadari syurga Amin karena capek ngurusin suami capek ngurusin anak capek ngurusin rumah tangga belum lagi janji-janji di suami katanya mau bikin rumah karanya mau dibeliin mobil katanya kamar mandi mau dikramikin sampai sekarang enggak bener nggak usah dibohongin pejabat sama suami juga sering iya teh coba ya kalau dihitung suami teteh berapa kali janji sampai sekarang ada yang ditepatin nggak janjinya laki-laki Hai maaf 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 ini kadang-kadang memang begitu Pak emak tuh bini musik dialem bahaya di di alam aja jangan dikerasin di alam aja gitu jangan digalakin jangan digalakin kasihan masanya itu paling pinter udah ketawa nih Bapak nggak beli beras ada yang meninggal saya udah ayo kesana ikut tahlil emang nggak masak rumah yang pinter begitu ayo 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 maaf ikut tahlil kalau duduk tahlilan jangan lempangan di belakang duduk di depan deket kiai kenapa karena lempangan kiai makanannya banyak rumah saya udah paham biarin belum dapet ibunya nggak apa-apa yang penting dapat makannya duduk deket kiai tuh makanya orangtua kita dulu maaf saking pinternya hebat yang dicari Baroka yang dia makan ayam bekakak bukan kentaki yang di pinggir jalan coba Pak bekakak udah ketahuan ada sumai Leharuni Bapak ini bin Bapak itu bapak itu bimbabono bahwa ngalamin bapa nyanggini Bapak nyanggini pibabonya gitunya ini ngidлуш trois th hour pier on the road Hai devotit khusus an bapak Haji ini bin bapak haji itu bapak Haji ituh tuh Bapak Haji itu yang kuburannya di depan masjid bapak Haji yang Bapak Haji yang kuburannya di belakang masjid Bapak Haji yang belas itu tuh Bapak Haji yang situ tuh yang kuburannya udah ketibaan triplek yang ini nyanyi tunyongono Alfa TH Pekakak jelas kua ilaruhi khususan uminu iya iya binti uminu Aetata uminu Aetata binti uminu iya iya uminu itu tuh uminu itu tuh uminu itu tuh yang makamnya udah kehalangan tembok umi yang yang ini umi yang itu umi yang itu tuh nupalit itu tuh paling itu tuh yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya makanya saya sebelum ngelawak ibu saya udah belajar mimpin tahlil karena udah terlatih baca Yasin hafal bukan karena megang Quran karena sering ikutin mulut orangtua Yasin ikutin untung Bapak bacanya Arab coba kalau Bapak bacanya Latin saya ngikutinnya repot A nya banyak i nya banyak ya asin ya asin atau emak nyaut kebanyakan garam kali beruntung punya orangtua kita kita nggak bagus orangtua kita bagus ditengteng kita ke kemaci ditengteng kita ke musyola ditengteng kita ke pengajian Barokah nggak Terima kasih.